Selamat pagi, salam super santur, unggul prestasi penuh lingkungan. Perkenalkan, nama saya Alpesel Nekesda Langkal, kelas 9B. Di video kali ini, saya ingin memenuhi tugas PDR Personesia kelas 9. Dan saya ingin berterima kasih kepada Bapak Jibranto SPD yang telah memimpin dalam pelajaran Personesia kelas 9. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian ciri-ciri dan struktur teks inspiratif. Pemertian teks inspiratif adalah teks berbentuk narasi yang bertujuan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Ciri-ciri teks inspiratif adalah isinya dapat menggugah perasaan dan memberi kesan yang mendalam. Struktur teks inspiratif adalah orientasi, perumitan kristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Penjelasan struktur teks inspiratif yaitu orientasi adalah pengantar cerita. Yang kedua, perumitan peristiwa adalah kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau komplik. Yang ketiga, komplikasi adalah inti cerita tempat kisah yang menjadi inspirasi. Keempat, resolusi adalah peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Yang terakhir, koda adalah penutup cerita atau kesimpulan dan pesan moral. Penjelasan saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.